Pemirsa sebuah rumah mewah di kawasan Cicalengka digeledah tim gabungan Polda Jawa Barat dan Polres Bandung karena menjadi lokasi pembuatan miras oprosan yang menyebabkan puluhan warga tewas. Bahkan pemilik rumah memodifikasi tempat pembuatan miras oprosan di dalam sebuah bengker yang ditutupi gazebo di halaman belakang rumah. Setelah menggeledah Rabu kemarin, Polda Jawa Barat akhirnya merilis rumah mewah di jalan Baipas Cicalengka ini merupakan pabrik pembuatan miras oprosan yang menyebabkan 41 warga tewas. Bahkan rumah mewah ini memodifikasi tempat pembuatan miras oprosan di halaman belakangnya untuk mengelabui masyarakat dan polisi. Pabrik tersebut berada di ruang bawah tanah dan ditutupi bangunan gazebo. Untuk masuk ke dalam bengker ini, gazebo harus digeser dahulu. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Agung Budi Marioto memastikan rumah mewah milik SS yang masih DPO merupakan pabrik miras oprosan. Di dalam rumah ini petugas berhasil menemukan bahan-bahan miras oprosan seperti alkohol, zat pewarna, metanol, minola, dan suplemen. Kalau yang spesifik, kalau sekitar orang yang akan berlumah ini pasti tidak tahu karena kita ngeris melihat suatu bangunan yang cukup profesional. Ketinggian bangunan itu terunggi tiga meter setelah. Dengan luas kurang lebih 25 meter persegi. Di dalam bangunan telah menjadi dua bagian. Yang pertama, ada satu bagian yang khusus untuk pelacik. Di situ ada ekstrospennya, tetapi bila tidak kaitan ekstrospen, dibuatkan serongkong. Jadi kalau orang melihat itu seolah-olah pembuangan angin. Padahal itu ekstrospen untuk menghindari kekuat alkohol yang membahayakan diri yang bersatu dan sebetulnya. Kapolda juga memastikan ada keterkaitan kasus di kabupaten dengan kota Bandung. Karena miras oprosan yang dikonsumsi korban sama dengan produksi dari rumah mewah ini. Selain itu, petugas juga berjanji akan segera menangkap tujuh orang DPO kasus miras oprosan maut. Yakni peracik serta pemilik pabrik, serta para agen miras oprosan yang tersebar di kabupaten dan kota Bandung.